Sehingga pemantauan-pemantauan pada masa nifas ini, inilah yang kemungkinan besar menyebabkan hampir dua kali lipat penyebab kematian. Baik, pada kesempatan ini kita bicara tentang bagaimana bidan sebagai sahabat perempuan. Mungkin saya lebih bicara ke sana. Tadi ini juga sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang bahwa permasalahan kita itu bukan saja pada saat mereka sudah menjalani proses reproduksinya, tapi jauh sebelumnya sudah ada masalah. Sehingga itu yang harus bersama-sama kita mencoba bagaimana kita beranjak atau bergeser lebih ke hulu lagi untuk mempersiapkan setiap perempuan menghadapi proses reproduksinya, mulai dari masa kesehatan reproduksi remaja, catin, sebelum hamil, ibu hamil, bersalin, dan seterusnya. Karena di sini kita lihat kalau dibaca satu-satu, semua punya permasalahan. Tentu di semua patient ini, semua setting ini, semua intervensi ini spesifik. Dan tadi disampaikan juga oleh sektor kesehatan saja. Ini juga tadi sudah disampaikan betapa tadi mulai kita bicara tentang kesehatan reproduksi remaja, betapa resiko bagi remaja yang hamil, tidak diinginkan, hamil pada usia dini, dan lain sebagainya, itu mempunyai resiko yang sangat berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi. Sehingga tadi saya sepakat sekali bagaimana menggeser permasalahan ini kita beranjak lebih ke hulu lagi. Persiapan kehamilan, kemudian bagaimana pemberian edukasi atau KIE pada remaja-remaja untuk dapat menjalani kesehatan reproduksinya secara baik. Tadi juga penyebab kematian sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang. Cuma mungkin ini saya ada satu slide, menurut saya agak jarang dikupas. Menurut saya ini sangat penting, mungkin ini merupakan salah satu informasi yang penting juga untuk kita mengambil strategi-strategi bagaimana tadi penurunan AKI. Kalau penyebab sudah saya tadi tidak akan mengulang, kemudian di mana terjadinya kematian juga saya tidak akan mengulang. Di sini ada perubahan proporsi kematian pada periode masa nifas, 8 sampai 42 hari itu meningkat hampir dua kali lipat. Yang awalnya 14 persen, sekarang menjadi 25 persen. Ini 8 sampai 42 hari, berarti dia sudah ada di rumah. Berarti dia sudah selesai mendapatkan pelayanan. Nah ini perlu menurut saya dielaborasi, perlu kita evaluasi, kejadian-kejadian ini menjadi salah satu informasi untuk mengambil strategi-strategi yang tepat. Tadi dengan kematian di rumah sakit dan juga tadi bagaimana proporsi pelayanan yang diberikan oleh bidan. Nah barangkali ini pemantauan terhadap pasca persalinan ini perlu kita kuatkan kembali. Nah karena tadi banyak yang dirujuk, mungkin rujuk baliknya yang perlu kita optimalkan. Jadi kita bicara rujukan, rujukan dari primer ke sekunder, kemudian setelah ditangani, setelah di, apa namanya, diintervensi, kemudian kembali, mungkin ini belum optimal. Barangkali sudah, tapi belum optimal. Sehingga pemantauan-pemantauan pada masa nifas ini, inilah yang kemungkinan besar menyebabkan hampir dua kali lipat penyebab kematian. Atau mungkin juga ada masalah pembiayaan misalnya, ya belum waktunya pulang, tapi dia sudah harus pulang, ada paket-paket. Nah ini juga saya rasa kita harus terbuka saja semua, supaya permasalahan ini juga bisa kita antisipasi dan kami dari bidan juga tahu harus berbuat apa untuk kita berkontribusi terhadap pengurangan atau menghindarkan kendala-kendala ini. Tadi regulasi sangat lengkap sekali disampaikan oleh Dr. Eni, Ibu Deputi, saya tidak akan mengulang, ada undang-undang, ada PMK 28, ada standar profesi, yang di situ sangat memberikan dukungan, kepastian hukum, bahwa profesi bidan ini ada. Dan mereka berperan, dan perannya seperti apa, itu ada hasil riskes das. Dan kita punya kompetensi, kita punya kewenangan, nah kita juga dari Ibi tidak menutup mata, kita bicara kualitas pelayanan, tapi ayo kita benahi kualitas itu. Nah itu menurut saya perlu menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu pengambil kebijakan. Ini ada info-info yang sebetulnya teman-teman kami sudah sangat gelisah ini. Tapi tidak apa-apa, melalui pertemuan ini menurut saya makanya tadi saya mengharapkan dan mungkin nanti dari kami juga akan membuat semacam kristalisasi tadi dari berbagai informasi agar kegalauan teman-teman dalam memberikan pelayanan itu bisa dihindarkan, bisa dihilangkan. Dengan kepastian hukum saja mereka seperti itu, apalagi dengan ragu-ragu untuk memberikan pelayanan. Ini sangat berbahaya sekali. Saya rasa Bapak Ibu tahu semua, saya tidak akan sampaikan satu persatu. Ini tadi profil bidan, sekarang tadi disampaikan Bu Eni dari Ibi 400 ribu, kita ada sinkronisasi data dengan KTKI yang sudah terbersih datanya itu ada 302 ribu. Kita mulai ke pengurusan dari kecamatan sampai ke tingkat pusat. Nah tadi juga keberadaan bidan di Puskesmas itu ada 169 ribu, itu di Puskesmas dan jaringannya termasuk di Polindes. Hanya di Polindes ini kalau hasil dari Pusdatin, saat ini hanya 54 persen yang masih ada bidan di desa. Itu masih ada bidan di desa ya. Dari 54 persen data dari RIS VASKES, hanya 20.500 saja Polindes yang masih beroperasi. Nah bagaimana kita bisa mencapai target untuk universal health coverage, dari 85 ribu desa lebih kurang, hanya 25 persen yang ada VASKES-nya. Dan ini perlu mendapat perhatian kita bersama, bagaimanapun nanti kebijakannya, kami akan, apa namanya, involve, akan ikut di dalam pengembangan kebijakan dan juga implementasi dari kebijakan tersebut. Nah data TPMB dari RIS VASKES itu cukup banyak, 44 ribu lebih. Ini dari riset fasilitas kesehatan. Jadi ini menjadi masukan juga buat kita semua, betapa mereka ini yang tadi disampaikan 30 persen pelayanan KB itu oleh TPMB. Ya berarti dilakukan di sini. Nah sekarang TPMB ini yang sekarang sedang gamang, sedang ragu-ragu, walaupun kita sudah punya perlindungan hukum yang sangat jelas sekali. Baik dari SPN dengan tegas, didukung dengan berbagai regulasi-regulasi yang ada. Saya rasa nanti perlu kita bahas bersama lagi. Nah ini teman-teman yang praktek mandiri bidan, ada kami mengembangkan program bidan delima, ini sebarannya. Dan memang yang namanya tempat praktek mandiri bidan, ataupun bidan delima, sebagian besar mereka ada di kota-kota. Tidak ada di DTPK. Daerah tertinggal, daerah perbatasan dan kepulauan itu enggak ada tempat praktek mandiri bidan, apalagi bidan delima. Jadi kalau kebijakan itu ada pengecualian tidak berlaku untuk yang di sini, karena dia bukan di DTPK. Nah ini yang menjadi concern kami sekarang, kami juga sedang melakukan berbagai diskusi-diskusi untuk menjawab pertanyaan dari anggota-anggota kami. Ini kebetulan saja enggak apa-apa. Kita sampaikan mudah-mudahan juga nanti setelah ini ada titik terang, ada kepastian kembali kepada teman-teman bidan di dalam bergerak untuk memberikan pelayanan. Ini tugas bidan, tadi sudah disampaikan Dr. Eni, saya tidak akan mengulang lagi. Ada di kesehatan ibu, kesehatan anak, dan seterusnya. Dan tadi ada sebagai pemberi pelayanan, pengelola pelayanan, pendidik, peneliti, dan penggeraperan serta masyarakat. Dan memang diatur di dalam undang-undang, bidan itu bisa bekerja di setiap faskes, termasuk di tempat praktek mandirinya. Karena di dalam undang-undang pun tempat praktek mandiri, bidan itu bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Kami tidak tutup diri untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembinaan. Itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita bicara kualitas pembinaan, barangkali perlu kita mengevaluasi diri juga. Masing-masing bidang, masing-masing sektor, sudah adakah pembinaan dalam konteks tentu pembinaan teknis yang kita harapkan. Bukan pembinaan administratif. Datang untuk ngumpulin laporan, mencapai target atau tidak. Adakah kita melakukan pembinaan teknis? Nah, barangkali ini bagian juga yang harus nanti kita tingkatkan pembinaan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan tadi. Ini tadi peran bidan, tadi juga sudah disampaikan. Kebetulan memang bidan ini sangat unik. Berbeda dengan profesi lain. Bidan itu pada ibunya iya, dan pada anaknya iya. Sampai usia enam tahun, sampai usia prasekolah. Jadi dua-dua, itu bidan itu perannya sangat-sangat penting buat kami ya. Kami menganggap peran kami penting. Karena memang kita bisa memberikan pelayanan kepada ibu, dan kepada bayi dan balitanya. Nah, inilah yang diberikan oleh teman-teman bidan melakukan konseling. Kemudian di ibu hamil, apa yang dilakukan. Ini ANC terpadu, kelas ibu hamil, ya sampai ke perencanaan persalinan. Kemudian pada pertolongan persalinan, standar-standarnya harus dikerjakan. Kemudian pada bayi baru lahir, ada IMD-nya. Kemudian juga ASI eksklusif, balita. Kemudian kesehatan reproduksi remaja. Sampai kepada pasangan usia subur kembali, dan sampai kepada masa klimatrium. Jadi memang sesara saikel kesehatan reproduksi, itu menjadi area dari pelayanan kepidanan. Tentu sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Pada kasus-kasus normal, memberikan upaya promotif preventif, melakukan screening dan deteksi dini, melakukan pertolongan pertama pada kegawat daruratan, dan tentu saja merujuk dan berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain. Untuk semua saikel. Untuk semua saikel. Tentu sesuai dengan standar yang ada, dan paling penting sesuai dengan kompetensi dan kewenangan bidan. Nah ini tadi kita bicara bagaimana mencegah stunting. Seribu pertama tadi juga sudah diungkap, bahwa di bidan itu mulai hamil, bahkan sebelum hamil. Kesehatan reproduksi pada remaja, catin, kemudian calon ibu hamil, atau perencanaan kehamilan. Ini pada saat persalinan, sampai usia satu tahun, kemudian sampai usia dua tahun, karena kita bicara di sini stunting. Nah bagaimana kita mesti, kami dari IBI juga mohon dukungan, bagaimana kita memberikan pembinaan teknis yang benar kepada anggota-anggota kami, dan kami tentu juga melakukan hal itu, tapi tentu tidak cukup ya. Perlu juga dukungan dari semua pihak, agar mereka pada siklus ini dapat memberikan pelayanan yang terstandar. Nah pembinaan itu tentu di samping pembinaan teknis, dan juga pembinaan terhadap apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, keluar dari kewenangannya, tidak sesuai dengan kompetensinya, itu menjadi bagian yang perlu sebagai feedback kepada teman-teman, dan kami sudah melakukan hal itu, utamanya pada program Bidan Delima. Ini pelayanan kebidanan tadi bagian integral, pelayanan profesional, dan dilakukan itu berdasarkan ilmu dan kiat kebidana. Pengambilan keputusannya itu ada. Apa namanya, proses yang dilakukan dengan critical thinking, kita sekarang pendidikan kebidanan itu ada dua untuk pemberi pelayanan. Ada Bidan Fokasi, ada Bidan Profesi. Fokasi level 5 dan profesi level 7. Sehingga memang kami membangun bagaimana supaya Bidan-Bidan nanti lulusan profesi inilah yang bisa mengelola tempat praktek mandiri Bidan. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan kita punya masa transisi 7 tahun sampai 2026. Sehingga akan dibangun bagaimana critical thinking-nya, bagaimana dalam memberikan pelayanan, assessment, identification-nya, apa namanya, melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian pengambilan keputusan di sini, menentungkan diagnosanya, masalah-masalah, kemudian dari dalam safety care atau pasien safety, adakah kebutuhan-kebutuhan segera yang harus dilakukan. Begitu juga di dalam perencanaan semua pendekatan-pendekatan ini menjadi instrumen kerja bagi semua Bidan. Jadi memberikan implementasinya, evaluasi, dan dengan pendekatan respectful midwifery care. Jadi ada standar pelayanan, ada standar asuhan atau midwifery care proses yang digunakan oleh teman-teman bidan sebagai seorang profesional. Tentu dengan critical thinking yang di-backup oleh pengetahuan, ketampilan, dan professional behavior. Kami memang belum optimal, tapi kami berupaya untuk selalu melakukan kombinaan dengan berbagai CPD, Continuing Professional Development. Saya rasa ini blessing in disguise juga, ini masa pandemik ya. Webinar-webinar seperti ini banyak sekali diikuti oleh teman-teman bidan yang tadinya tidak tersentuh dengan informasi-informasi terkini. Nah, ini tadi dalam memberikan asuhan, tentu ada registrasi, kemudian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian kalau kita membutuhkan konsultasi, kemudian pemberian pelayanan, asuhan, dan berujukan dengan stabilisasi. Nah, kalau kita lihat dari data-data stabilisasi, tadi keterlambatan ada merujuk, kemudian di samping keterlambatan ada juga faktor bahwa di dalam merujuk stabilisasinya tidak optimal. Ini bagian yang harus kita upayakan supaya mereka selalu melakukan rujukan itu dengan tindakan-tindakan stabilisasi. Dan ini bagian yang harus kita lakukan pembinaan. Nah, ini lingkup asuhan kebidanan, tadi sepanjang siklus kesehatan reproduksi, mulai dari bayi, baru lahir neonatus, sampai balita, remaja, sebelum hamil, hamil persalinan, pasca keguguran. Masa nifas, masa antara, KB, klimatrium, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi, dan seksualitas. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Yudi, saya sangat appreciate sekali, bahwa bidang sangat berperan juga di dalam kesehatan reproduksi perempuan, utamanya dalam melakukan IVA. Tahun 2018 kami melakukan IVA serentak, dalam rangka kami peringatan ulang tahun IBI, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Pada satu hari kami bisa melakukan pemisahan IVA lebih kurang 92.000 perempuan. Dan dari 92.000, sekitar 2-2,5% itu dengan lesi positif. Dan kita berkolaborasi. Saya rasa peran-peran seperti ini tentu juga sangat membantu program pemerintah. Tadi disampaikan oleh Prof. Yudi, bahwa kita juga tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan, tadi kanker cervix, kanker rahim, dan lain sebagainya. Kemudian... Wartunya sudah habis, Ibu. Ya, oke. Sebentar lagi, Mbak Ifid. Nah, ini tugas tadi pada Ibu, pada anak, kesehatan reproduksi ini sudah tidak akan saya ulang. Nah, pelayanan kebidanan ini tadi, bahwa ini pemberdayaan perempuan dan kemitraan, atau partnership. Ini penting sekali. Nah, ini adalah partnership konsep yang kami gunakan, bahwa di dalam pemberian pelayanan, kita juga memberdayakan perempuan itu sendiri. Karena mereka juga punya potensi. Sehingga, kekuatan yang ada di kita sebagai provider, apapun yang dia miliki sebagai klien, itu kita satukan. Memberdayakan perempuan, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Ini barangkali saya menyampaikan saja. Nah, konsep pemberdayaannya, agar keluarga mampu mengambil keputusan, peningkatan kemampuan dan percaya diri perempuan, dia punya potensi, kemudian terciptanya kemandirian bagi perempuan dan keluarga dalam menolong dirinya, menjalani proses reproduksinya, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, bagaimana PHBS, gizi seimbang, dan lain sebagainya. Pelaku utama pada akhirnya adalah perempuan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Sehingga kita memberdayakan mereka itu menjadi faktor utama, memberdayakan dengan memberikan edukasi, dan lain sebagainya. Peran bidan di komunitas, promotif preventif, tadi sudah disampaikan, pelayanan, screening, dan lain sebagainya. Bentuknya, ini sudah sangat umum ya, bagaimana membina posiandu, gerakan sayang ibu, jatah reproduksi remaja, tadi ifas, sampai kemitraan, bidan dan dukun, perencanaan, dan ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman bidan pada ujung-ujung tombak pelayanan, di desa, di polindes, di poskesdes. Jadi ini perlu kita dukung, perlu kita, kalau kami malah mengusulkan bagaimana, revitalisasi, bukan justru di, apa ya, apa namanya ya, dihilangkan, tapi justru di revitalisasi. Nah, ada program baru tadi disampaikan oleh Dr. Annie, kolaborasi IB dengan BKKBN, ini adalah satu terobosan menurut saya sangat penting, kita bicara pendampingan, bagaimana perempuan dengan bidan selalu bekerjasama. Jadi di sini program pendampingan ini, bertujuan meningkatkan akses informasi dan pelayanan. Tim pendampingnya tadi sudah disampaikan sangat rinci oleh Ibu Annie, dan tugasnya bidan di sini adalah, sebagai koordinator pendampingan, dan pemberi pelayanan kesehatan. Jadi ini penting sekali, bagaimana pendampingan mulai dari reproduksi remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi, apa namanya, fokus juga nanti bagi teman-teman bidan, di samping tugas yang sekarang, yang masih ada di desa, tentu akan involve, akan terlibat di dalam program pendampingan, untuk penurunan stunting tadi. Ini pelayanan kesehatan sebelum amil, ini WHO juga sudah menyampaikan, bahwa kematian ibu, itu sangat penting, diupayakan mulai dari sebelum hamil. Komprehensif, tadi menurunkan angka kematian ibu, dan tadi sampai banyak sekali, sudah saya tidak akan membahas, ini mulai dari sebelum hamil, bagaimana kesehatan reproduksi remaja, catin, pasangan usia subur, perah kehamilan, mencegah kehamilan tidak diinginkan, kehamilan beresiko. Sebentar ya Mbak Ipit ya, mohon izin ya. Nah ini persiapan kehamilan, kondisi layak hamil, itu nanti akan menjadi bagian yang akan pasti, dan harus di edukasi kepada masyarakat-masyarakat di desa, utamanya pada nanti program pendampingan ya, dan pada semua pelayanan sebetulnya, setting pelayanan, baik di TPMB, maupun di puskesmas, umur ideal, dan lain sebagainya. Nah tadi statement WHO, bahwa akses terhadap KB, sebagai bagian dari pendekatan kesehatan reproduksi secara universal, kunci keberhasilan penurunkan aki AKB, mencegah kehamilan tidak diinginkan, dan seterusnya tadi juga sudah disampaikan, dan ini juga perencanaan kehamilan penting, karena program KB merupakan intervensi kunci untuk menyelamatkan, untuk perencanaan kehamilan, menyelamatkan jiwa ibu. Tadi sudah disampaikan, minimal 2 tahun, tadi juga sudah disampaikan Ibu Eni, atau Ibu Brian, KB dapat mencegah 30% kematian ibu, 10% kematian anak, kemudian juga pelayanan KB, diharapkan mampu menurunkan aki 25%, jadi memang kalau BKKBN sukses, itu 25% kematian menurun. Nah, BKKBN tentu perlu kita dukung bersama-sama, terutama bidan, karena proporsi pelayanan KB tadi disampaikan oleh Ibu Eni, sebagian besar juga dilakukan oleh bidan. Nah, bagaimana juga UHC, Universal Recovery, pelayanan kesehatan reproduksi, itu termasuk di sini adalah pelayanan keluarga berencana, dan untuk meminimalisir adanya unmanned. Ini asuhan kehamilan optimal untuk tumbuh kembang, setiap kehamilan harus direncanakan, awali dengan ANC terpadu, terfokus, pemeriksaan antenatal, bukan hanya menyiapkan persalinan dan komplikasi, namun menyiapkan generasi berikut yang lebih baik, mengedukasi ibu, pemenuhan hak janin sejak kandungan. Jadi kehamilan merupakan periode platinum untuk tumbuh kembang manusia yang tadi kita menuju kepada Indonesia maju. Nah, ini secara kesimpulan, asuhan continuum of care mulai dari hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi balita, keskoro, dan KB. Di sini kita berkolaborasi di setiap setting, pasti akan dilakukan kolaborasi. Dan sekarang ada perubahan kebijakan, kehamilan enam kali kami sangat mendukung, dan dua kali kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan screening, pemeriksaan kesehatan, dan juga untuk kesiapan persalinan. Kemudian yang kami usulkan sekarang itu skema dari enam kali, kami mengusulkan dua, satu, tiga, tapi kebijakan yang lahir, satu, dua, tiga, nah ini yang membuat teman-teman sekarang sedang menunggu, sedang galau. Dilayani apa enggak kalau datang? Itu menurut saya kami mengimbau kepada teman-teman, enggak usah ragu, layani saja. Kita punya aturan-aturan juga, kita punya kompetensi juga, kita punya kewenangan juga, SPM juga mengatur hal yang demikian. Jadi enggak usah ragu. Kami takut kalau dibiarin ngambang, mereka ragu, nanti ditolak itu pasien pada, 82 persen itu kehamilan oleh bidan. Kehamilan oleh bidan bukan dia datang pada K4, mulai dari dia K1. Nah, nanti kalau dengan kebijakan yang menghambat pelayanan, menurut kami, ini yang kami butuh, apa namanya, informasi juga, dan juga kebijakan dari para pengambil kebijakan. Kebijakan dari para pengambil kebijakan. Tentu semua dilakukan sesuai standar. Tadi untuk KB, kita mulai dari KS Pro, KS Pro Catin, promosi pelayanan KB pada usia subur, promosi pada KB Pasca Persalinan, ini pentingnya peran bidan di dalam KS Pro dan KB. Pendidikan dan konseling. Nah, pemantauan kita bicara stunting, bagaimana peran bidan juga, karena sampai usia 6 tahun mereka, kami kebetulan bisa memberikan asuhan, tentu sesuai kompetensi dan kewenangan. Untuk kebutuhan fisiknya, kasih sayang, kemudian lakukan stimulasi-stimulasi, inilah yang digunakan oleh teman-teman bidan di dalam sekarang memberikan pelayanan yang sudah berjalan saat ini. Bagaimana pelayanan pada bayi, mulai dari ibu hamil, ini adalah materi-materi yang sudah digunakan oleh bidan di dalam memberikan asuhan. Nah, tadi pemberdayaan perempuan dalam 1000 hari peran bidan. Jadi mempersiapkan diri secara fisik, calon ibu mengetahui kesehatannya, karena dilakukan pemeriksaan, bahkan catin-catin itu ada sekarang kelas catin, menjaga kesehatan dan gizi, merencanakan persalinan, mengasuh anak, bagaimana memberikan kebutuhan gizi seimbang, melakukan stimulasi, keputusan persalinan. Tadi hak-hak perempuan untuk menentukan dia mau bersalin di mana. Tentu ada aturannya. Kami bidan hanya berwenang pada kasus fisiologis. Dan kami melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus-kasus yang di luar kewenangan bidan. Dan juga tadi sebagai kader, tadi ada tim untuk pendamping keluarga, saya rasa ini tepat sekali, karena memang ini bagaimana kita juga, bidan-bidan selama ini pun sudah bekerja sama dengan kader-kader yang ada di masyarakat. Nah, kita bicara efektif coverage dari pelayanan. Kita bicara bagaimana memberikan hak semua masyarakat mendapatkan pelayanan. Yang pertama kita harus bicara availability dulu. Ketersediaan pelayanan. Jadi ketersediaan ini bagian dari sistem pelayanan yang ada. Tentu ketersediaannya ada. Fasilitasnya. Kemudian bagaimana accessibility-nya? Mudah diakses. Dapat dengan mudah dijangkau. Ada, tapi jauh tempatnya. Ada, tapi butuh transport dan lain sebagainya yang cukup mungkin tidak semua masyarakat kita punya kemampuan kalau dia harus mencari pelayanan kesehatan jauh dari domisili. Sementara bidan ada di desa, ada di Polindes, ada di TPMB. Itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini menjadi perhatian kita juga bagaimana kita nanti untuk UHC, universal health coverage. Kemudian acceptability. Dan setelah ada pun, gampang dijangkau pun, belum tentu juga akan dipilih. Dan mereka akan memilih pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka merasa nyaman, merasa dihargai, dia punya waktu untuk cerita dengan bidan. Itulah kami pernah melakukan evaluasi dengan besarnya proporsi apa yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Yang pertama dekat. Yang kedua, mereka feel free untuk bercerita apa saja. Mungkin gap-nya ya. Sangat bebas bercerita dan waktu mereka bisa bercerita lebih banyak. Kemudian juga di samping tadi lebih dekat. Dan juga mereka bisa datang kapan saja. Karena ada di lingkungan mereka. Nah, kita bisa bayangkan kalau mereka harus pergi kemana, harus mencari kemana, sementara, tapi sekali lagi, kami hanya pada kasus-kasus normal. Jadi, diterima oleh masyarakat, kita sediakan pun pelayanan yang mentareng-mentareng. Tapi masyarakat, tidak selalu semua masyarakat akan memanfaatkan itu. Karena apa? Mereka akan mencari pelayanan yang nyaman, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kemudian kita bicara, tentu pada akhirnya, quality of care. Ini penting sekali. Bagaimana pelayanan ini bisa berkualitas? Nah, ini adalah apa yang menjadi gambaran bagaimana kita mempersiapkan fasilitas, memberikan hak-hak kepada semua masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, mendekatkan pelayanan, gampang dijangkau, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dengan kualitas yang terstandar. kami sangat banyak yang harus kami benahi, utamanya kalau bicara kualitas. Ini sangat banyak. Nah, ini kita framework yang dari Lancet, saya rasa semua juga, bagaimana untuk praktis kategorisnya, memberikan KIE, melakukan screening, memberikan pelayanan-pelayanan fisiologis, kemudian kalau ada masalah, kita akses ke pelayanan rujukan. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan, setelah dirujuk, mereka akan mendapatkan pelayanan di fasilitas rujukan. Dan ini saya rasa sama saja semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali, mohon maaf kalau saya ada yang tidak pas, tapi tidak apa-apa. Kewajiban saya adalah menyuarakan apa yang dirasakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa.